MENGEJUTKAN Dalam tas puluhan jutanya, sahabat Nia Ramadhani temukan ramuan yang selalu dibawa oleh istri Ardi Bakri. Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri belum lama ini tertangkap lantaran penyalahgunaan narkoba. Hal ini bermula saat sopirnya tertangkap membawa sabu. Tak lama, terungkap jika barang haram tersebut merupakan milik sang artis. Beberapa waktu lalu, sebelum kasus penyalahgunaan narkoba ini terungkap, terbongkar isi tas mewah Nia Ramadhani. Bahkan isi di dalam tas seharga puluhan juta itu bikin Jessica Iskandar terkejut. Jessica Iskandar dengan semangat membongkar tas mewah milik Nia Ramadhani. Peristiwa itu terjadi saat Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar memandu acara Ngopi Dara Trans TV. Ini tas Nia, kita akan periksa. Dari tasnya, kita sudah bisa lihat ya, ucap Jessica Iskandar. Tas ini harganya sekitar 20 jutaan rupiah, imbuhnya. Saat mengeluarkan barang-barang Nia Ramadhani dari tas seharga puluhan juta tersebut, Jessica Iskandar dibuat tak percaya menemukan sebuah benda tak biasa. Namun mulanya, Nia Ramadhani menjelaskan saat ini dirinya tengah hobi menggunakan tas besar. Pasalnya, sebagai orang yang tak rapi, Nia Ramadhani mengaku dapat memasukkan apa saja dalam tas tersebut tanpa perlu mengaturnya. Aku lagi suka pakai tas ginian, karena aku kan orangnya nggak terlalu rapi, ucap Nia Ramadhani. Tapi ini rapi lho, kata Jessica Iskandar. Ya kan, ada kerja, imbuh Nia Ramadhani, sambil menunjuk sang asisten. Jessica Iskandar kemudian mengeluarkan isi tas Nia Ramadhani satu per satu. Ini ada tas kecil, ada HP, roll rambut, dompet, sama permen, kata Jessica Iskandar. Saat membuka kantong make-up, Nia Ramadhani betapa terkejutnya Jessica Iskandar menemukan satu bungkus koyok. Oke, ada koyok panas. Emang pegel banget, bu, ucap Jessica Iskandar. Tak bisa menyembunyikan tawanya, Nia Ramadhani mengaku ia kerap masuk angin. Namun Jessica Iskandar tak percaya begitu saja. Aku suka masuk angin, kata Nia Ramadhani. Benaran, sumpah, imbuhnya. Jessica Iskandar lantas mengungkapkan ketidakkepercayaan bahwa Nia Ramadhani menggunakan koyok. Oh my God, Nia Ramadhani suka pakai koyok, ucap Jessica Iskandar. Di sisi lain, Nia Ramadhani versus Nikita Mirzani pasang harga endorse selangit. Lebih fantastis siapa? Nia Ramadhani dan Nikita Mirzani merupakan selebriti yang aktif di media sosial. Mereka bahkan membuka jasa endorse dengan mematok tarif tertentu. Ternyata, harga untuk melakukan endorse bukanlah murah. Apalagi, selebriti papan atas ini tak main-main dalam memuat harga. Media sosial menjadi salah satu lahan kekayaan selebriti ini. Kira-kira di antara Nia Ramadhani dan Nikita Mirzani, siapa yang pasang harga endorse yang lebih fantastis? Pengikut Instagram Nia Ramadhani mencapai 19,7 juta hingga kini, 28 Juli 2021. Ia memiliki total 2.318 unggahan dilansir dari Warta Ekonomi. Penghasilan istri Ardi Bakri ini mencapai 21 juta rupiah di setiap unggahannya. Tidak hanya itu, Nia Ramadhani juga melakukan endorse dengan harga selangit. Dilansir dari mata-mata.com, setiap kali ia endorse, mematok harga hingga 303 juta rupiah. Berbeda dengan Nia Ramadhani, akun Instagram Nikita Mirzani memiliki pengikut sebanyak 3,2 juta. Unggahannya kini hanya berjumlah 156. Dilansir dari kabar Lumajang, pada tahun 2020, unggahan Nikita Mirzani mencapai 1.014 dengan 9,5 juta follower. Meskipun begitu, Nikita Mirzani mematok harga endorse dengan jumlah fantastis. Unggahan Instagram Story dan Instagram Feed dihargai berbeda. Kalau posting Instagram, kalau foto di story yang 24 jam hilang, di bawah 10 juta rupiah. Kalau video di atas 15 juta, kalau di feed itu, foto di angka 25 juta rupiah, kata Nikita Mirzani. Ia sadar bahwa harga yang dipatoknya itu mahal. Meskipun begitu, Nikita Mirzani bertanggung jawab memberi gaji untuk orang sekitarnya. Mungkin gua termasuk endorse artis yang lumayan mahal. Kalau enggak, gua enggak mungkin mensejahterakan orang-orang bekerja sama gua, kata Nikita Mirzani. Dilansir dari kabar Lumajang, ia memberi gaji manajernya sebesar 200 juta rupiah. Tidak heran kalau tarif endorse yang ditetapkannya juga besar. Sementara itu, Nia Ramadhani pasti dimarahi ibu mertua. Perkara satu hal, bukan soal narkoba. Nia Ramadhani pernah mengakui soal satu hal yang akan membuatnya dimarahi ibu mertuanya, istri Abu Rizal Bakri. Nia Ramadhani yakin ibu Ardi Bakri itu akan marah jika melihatnya nekat melakukan hal tersebut. Namun hal yang dimaksud Nia Ramadhani bukanlah narkoba. Nia Ramadhani dikenal sebagai menantu kesayangan Abu Rizal Bakri dan sang istri. Sebagai menantu konglomerat, Nia Ramadhani diketahui kerap mendapat perlakuan istimewa. Nia Ramadhani diketahui telah menikah dengan Ardi Bakri pada 1 April 2010. Dikaruniai tiga orang anak menjadi pelengkap kehidupan rumah tangga mereka. Kehidupan Nia Ramadhani saat ini menuai banyak perhatian masyarakat lantaran kerap tampil mewah dalam berbagai kesempatan. Seperti yang diketahui, pergi kemanapun, Nia selalu menggunakan mobil-mobil mewah. Meski demikian, belum lama ini, Nia nekat melakukan yang dilarang ibunya untuk belajar naik motor. Bahkan, ibu Mikayla Zalindra Bakri itu mengaku akan dimarahi ibu mertua jika ia masih naik motor. Ketika itu, Nia Ramadhani tengah berbincang dengan kakak iparnya. Gita Janu Seraya menikmati mie ayam di pinggir jalan. Nia Ramadhani mengenang masa lalunya yang dipenuhi jadwal syuting. Dulu gua fokus kerja, sama kayak bapak tukang mie ayam, ujar Nia Ramadhani. Lebih lanjut, Nia Ramadhani menuturkan, ia sempat dilarang belajar naik motor oleh ibunda semasa itu. Dulu pertama kali belajar motor manual. Belajar nih, terus kata mama, udah biarin kak Talita yang belajar. Kamu jangan, terang Nia Ramadhani mengingat omongan ibunya. Nia lantas menilai, larangan itu dilakukan sang ibu karena khawatir, jika dirinya akan terjatuh saat belajar naik motor. Mungkin dia takut gue jatuh terus, besoknya gue syuting, ucap Nia Ramadhani. Kendati dilarang ibundanya. Saat ini justru Nia Ramadhani berhasil naik motor dan boncengan Gita Janu. Istri Ardi Bakri tersebut membonceng kakak iparnya untuk makan mie ayam. Menyadari kebiasaan naik motor, Nia khawatir dimarahi ibu mertua. Ini juga gue kalau dilihat ibu mertua. Pasti dimarahin gue, terang Nia Ramadhani. Terima kasih telah menonton!